Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo my beloved students How are you today? I hope everything's okay this morning Now we are going to study ICT Please prepare your book And before we start our lesson Bismillahirrohmanirrohim Nah, sekarang kita akan membahas Mengenal komputer dan perangkat geras komputer Apa ya perangkat geras komputer? Apakah kalian sudah tahu? Nah, pertama kita akan membahas Apa itu komputer? Komputer itu berasal dari kata Komputer yang artinya menghitung Nah, kalian bisa lihat di gambar ini Ada monitor, ada keyboard, ada mouse, ada CPU Bacanya CPU Nah, ternyata Ada juga manusia nih Ada wajah, tangan, dan kaki Tubuhmu itu terdiri dari bagian-bagian tubuh Komputer itu juga ada bagian-bagian tubuhnya Monitor ya Monitor, keyboard, mouse, dan CPU Dan CPU adalah bagian tubuhnya komputer Seperti itu ya Next Ada kotak CPU Atau kepanjangannya Central Processing Unit Manusia itu mempunyai otak Kalau komputer Otaknya ada di CPU Kalau otak manusia bisa berpikir dan mengingat Artinya CPU juga bisa berpikir dan mengingat Setelah monitor menyala Tekan tombol utama CPU Tombol ini ada di bagian depan CPU Selanjutnya ada monitor Ini adalah monitor Bentuknya mirip televisi Untuk menyalakan monitor Tekan tombol utama Tombolnya itu bisa di bawah atau di belakang monitor Tergantung jenis komputernya Di monitor ini kalian bisa melihat tampilan foto Video Dan sebagainya Next Ada papan ketik Atau namanya keyboard Nah untuk mencet-mencet nih keyboardnya ya Keyboard ini memiliki tombol untuk mengetik Keyboard artinya papan ketik Keyboard beri perintah kepada CPU Nanti CPU menampilkan huruf dan angkanya di monitor Saat kalian mencet huruf di keyboard Langsung keyboard memperintahkan CPU Hei CPU Saya mau buat tulisan Aku cinta pelajaran ICT Nah CPU-nya akhirnya menampilkan hurufnya Angkanya juga di monitor ya Karena CPU itu otaknya komputer Next ada mouse Ini adalah mouse Mouse itu tampak seperti tikus Mouse gerakan pointer pada monitor Pointer itu yang tanda anak panah ya Yang kalau kalian geser-geser Mouse akan beri perintah pada komputer Kamu beri perintah kepada komputer Dengan menekan tombol mouse Jadi kalian bisa memilih icon Apa yang kalian inginkan Kalian putar-putar Nanti anak panahnya pun ikut berputar Next ada speaker Nah speaker ini yang membuat suara Dan musik dari komputer ini terdengar lebih jelas Caranya nyalakan tombol utama speaker Lalu diputar tombol volumenya Untuk atur suara speaker Next Ada pemutar CD-ROM Nah biasanya di laptop Atau di komputer ini Ada pemutar CD-ROM-nya Kepingan yang bulat itu namanya CD Pemutarnya itu namanya pemutar CD-ROM Pemutar CD-ROM untuk memutar film Atau program yang ada di keping CD Next ada flash disk Flash disk ini ukurannya kecil Dan berwarna-warni ya Ada yang pink Ada yang blue Ada yang white, black Ya Nah flash disk ini isinya data Bisa data foto Video Dokumen Untuk menggunakan flash disk ini Kalian tinggal tancapkan Port USB-nya ke CPU Saat ini Data yang disimpan pada flash disk Lebih banyak daripada disket dan CD Zaman dulu Pas waktu misiri masih kecil Itu masih menggunakan disket Bentuknya seperti ini Kalau disket Namun Disket ini Tidak muat banyak Makanya manusia menciptakan flash disk Dengan barang sekecil itu Bisa memuat banyak data Foto, video Dan lain-lain Next ada printer Siapa yang pernah melihat printer? Printer ini dapat mencetak tampilan Tampilan monitor Berisi tulisan Atau gambar Bisa dicetak menggunakan printer Ya Nah sekarang Manfaat komputer Yang pertama Komputer ini Membantu kita Untuk menulis Komputer juga bisa Menyelesaikan perhitungan Karena di komputer Ada kalkulator Ada Excel juga Nanti di kelas 5 Kalian belajar Excel Selanjutnya dapat Memainkan musik Dapat simpan Banyak informasi Dapat juga Membantu untuk Menggambar Misalnya Kalian lagi Ingin Menggambar Tapi malas Di buku gambar Bisa kalian Menggambarnya Di komputer Selanjutnya Bisa bermain games Bisa melakukan Pekerjaan kantor Makanya Ayah bunda kalian Yang Bekerja Tidak heran Suka membawa Laptop Atau Notebook Notebook itu Yang kecil Laptop itu Yang agak besar Dan komputer Itu juga dapat Untuk Menonton Film Kalian Biasanya Akses youtube Juga bisa Di komputer Atau Di Laptop Nah Kelebihan komputer Dibanding manusia Apa ya Kelebihannya Kalau manusia itu Butuh banyak Waktu Untuk Menyelesaikan Pekerjaan Kalau komputer Tidak Kenal Lelah Bekerja Dengan Sangat Cepat Bekerjanya Tanpa Istirahat Kalau kita Butuh Istirahat Tidur Terus Juga Dapat Ingat Dan simpan Banyak Informasi Kalau kita Suka Lupa Ya Tentang Informasi Yang Diberikan Misalnya Ada PR Atau Tugas Suka Lupa Nah Tapi Kalau komputer Itu Selalu Ingat Seperti Itu Manfaat Dan Kelebihannya Alhamdulillah Awesome Sudah Selesai Sekarang Mission Kalian Adalah Hafalkan Dua Manfaat Komputer Empat Perangkat Keras Komputer Misalnya Pertama Ada Printer Untuk Mencetak Gambar Atau Foto Atau Tulisan Yang Kedua Ada CPU Otaknya Komputer Seperti Itu Bebas Dan Satu Kelebihan Komputer Dividiokan Menggunakan Seragam Dan Gunakan Timestamp Selesai Alhamdulillah Jika Ada yang ingin Tanyakan Langsung Aja Ask me By Whatsapp I Think It's Enough For Today Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Makido Bye